Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan yang berbahagia ini Pada praktikum bentuk lahan Struktural lipatan dan patahan Terdapat praktek untuk Menjiplak kontur dan sungai Yang terdapat lipatan dan patahannya Nah untuk itu di video ini Saya akan mentutorialkan Cara menjiplak kontur dan sungai Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan Pertama adalah drawing pen 0,5 mm Selanjutnya ada plastik mica bening Yang telah dibuat beri seperti pada gambar ribu ini Kemudian ada dua lembar print peta RBI Skala 1 banding 10 ribu Kemudian teman-teman letakkan plastik mica Di bawah peta yang teman-teman telah print tadi Kemudian carilah kontur yang Tebal Kan disini ada banyak sekali garis kontur Kalau teman-teman bisa lihat Banyak banget Kita pilih yang ada angkanya dan konturnya terlihat tebal Dan kita mulai dari yang paling tinggi Oke Menjiplaknya kita mengikuti garis kontur tersebut Seperti ini Lakukan proses ini hingga kontur yang terkecil di bawah ini Ini sudah aku Diplak semuanya Silakan seperti ini Jangan lupa untuk menebalkan angka-angka di setiap konturnya ya Nah teman-teman Setelah tadi kita sudah menjiplak kontur Sekarang kita akan menjiplak sungai Kenapa sih kita jiplak sungai? Karena untuk mengetahui adanya patahan di daerah tersebut Gimana sih caranya kita tahu bahwa di sungai tersebut terjadi patahan? Nah cirinya adalah sungai tersebut mengikuti garis kontur Karena kontur terbentuk akibat lipatan dan patahan Oke Setelah itu kita jiplak hampir sama kayak yang tadi Cuma kali ini sungai itu dijiplak dengan garis putus-putus Oke aku bakal contohin ya Seperti itu terus menerus sampai semuanya jadi Oh ya dimana sih ada patahannya? Nah patahannya itu disini teman-teman Di bawah sini itu ada laut Dimana sungai akan mengalir ke laut Tapi dia alirannya tidak mengalir ke laut Tapi melainkan ke arah timur Seperti itu Teman-teman bisa lihat ini Ke arah timur Kemudian dia memotong kembali Terjadi patahan Memotong kembali ke timur Seperti itu Oke ini udah jadi Kalau teman-teman bisa lihat Udah lengkap garis putus-putusnya Sebentar Tipsnya adalah Jangan sampai plastik mica ini Bergeser dengan Yang kertas kalian jiplak Ketika kalian sedang menjiplak Nanti gak akan sama kayak gini Ini udah kegeser ya tadi Nah Jadinya seperti ini Terus pada bagian atasnya Di bagian ini Teman-teman tulis Itu peta apa dan Lembar berapa Contohnya seperti ini Disini ini adalah Kata rupa bumi Indonesia Satu banding sepuluh ribu Lembar sungai pisang Seperti itu Maka ditulis di sebelah sini Menggunakan huruf kapital Kalau semuanya udah jadi Akan seperti ini ya Teman-teman Ini ada jiplakan hasil konturnya Disini ada jiplakan sungai Yang mengalami patahan Dan disini ada Peta geologi Yang menggambarkan Bahwa disini ada ripatan Patahan dip Strike Dan lainnya Seperti itu Beklai tolamatari Akhidikum kali ini Ini adalah hasil akhirnya Teman-teman bisa lihat Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih